Selamat sore saya dan teman-teman Ini ada Reza Spupu saya Dia kuliah di UGM Kebetulan saya lagi di Jogja Dan mampir ke Hutan Venus Mangunan Dan ini Ngesham di Model kita sore ini Saya gak kuliah Saya pake Kamera TLR Seperti yang disini Ini pake Film Ilford Delta 100 Oke Ini lokasinya Hutan Venus ya Saya sih berharapnya Ada kabut cuman Tadi saya tanya-tanya ke Pedagang setempat Disini kabutnya turun Pagi hari justru Kalau buat teman-teman Yang biasa motret Di daerah Majalengka Di Majalengka itu Kabutnya malah sore Di bawah jam 2 Itu dia turun Reza udah mulai Membidik-membidik Cuacanya cukup bagus sore ini Cuma Tidak tau ya Nanti hasilnya akan Seperti apa Dan pengunjungnya pun Tidak terlalu ramai Gimana? Kesan Beliau ini Sudah siap menjadi Model kita Maksara ini Reza pakai Nikon F60 F60 ya Dia 35mm Film Film Ramjet Apa tadi? Film Ramjet Nggak tau dong KDVCN apa Lupa Jadi Ramjet itu Film yang Sebetulnya dia Dipakai buat Cinema ya Dia ada lapisan-lapisan Khusus buat Buat Cinema Buat video Tapi di Rekayasa Sedemikian rupa Sehingga bisa dipakai Di Kamera biasa Pakai liasa berapa sih? Nggak tau bang Sekarang sudah ada di Candi Perambanan Candinya belum kelihatan ya? Oh itu sebelah Belum kelihatan Panasnya Itu dia Candi Perambanan Ini saya lagi cari Spot Buat Motret Melanjutkan Yang kemarin Karena Yang kemarin itu Filmnya kan 12 12 exposure ya Satu roll itu Kemarin baru kepakai 6 gitu lah Nah hari ini Rencananya saya Mau menghabiskannya Itu di Sini Mudah-mudahan sih Bisa Dapat foto Yang bagus Di sini Rambanan Terlihat cantik Sekali Sore ini Sangat cantik Oke Ini udah Jam berapa ya Jam 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 satuan Tapi Udah Setengah dua Suacanya lumayan bagus Matahari juga Pas banget Saya ambil Sisi Yang searah dengan Matahari Supaya gak Backlight Bisa udah siapkan Tripod Karena rencananya Saya mau ngambil Foto-foto Long exposure Disini Saya pakai Kamera Mamiya C3 Buat sekarang Kayaknya Red filternya Saya copot dulu ya Karena Untuk sekarang Saya mau pakai Filter Ending Neutral density 11 stop Jadi ini Saya copot dulu Filter neraknya Saya mau Ganti pakai Filter Ending Ini dari KNF KNF Konsep Variable Ending 11 stop 8 Sampai 11 stop Oh sorry 3 3 stop Sampai 11 stop Jadi ini Variable Dia bisa Gelap 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 Dia bisa Terang Tidak pakai Variable Ending Keuntungan yang saya rasakan kita menggunakan filter di lensa twin lens ini dia menggunakan dua sumber yang berbeda lensa bagian atas ini untuk melihat dari viewfinder sementara untuk pengambilan fotonya dia menggunakan lensa yang di bawah sehingga kalau saya mau pasang filter saya harus memasangnya di bagian bawah karena ini adalah lensa yang akan digunakan untuk pengambilan foto nah enaknya ketika saya memakai filter di bagian bawah area lensa yang atas ini tidak terganggu sehingga viewfinder saya tetap normal tidak gelap sementara di sini saya juga dipasangkan nah itu bedanya yang single lens dengan twin lens ya kalau kita pakai single lens begitu kita pasang filter di lensa itu udah otomatis jadi gelap kan viewfinder nya maupun live view nya nah karena ini menggunakan twin lens maka si viewfinder ini tidak terpengaruh disininya dia masih tetap bisa melihat secara normal karena menggunakan lensa yang berbeda oke oke mungkin sekarang saya udah harus mulai cari spot nya oh iya jangan lupa siapin juga saat rilis kabel saat rilis ini ini penting banget karena kita akan pakai mode bulb jadi kalau di kamera ini itu settingannya ada di lensa ini bisa di sini kelihatan ada dari speed berapa dari mulai 1.500 sampai ke maksimal 1 detik ya kalau di sini nah setelah 1 detik itu langsung ke bulb kayaknya di kamera analog lainnya juga sama dia 1 detik juga setelah 1 detik itu dia 1 detik jadi ada kelihatan angkanya mungkin agak kecil-kecil ya 3 2 2 2 16 11 8 5,6 4 dan 3,5 ini lensa ada 105 mili dengan diafragma terbesarnya adalah 3,5 oke sekarang kita pasang semangkabung tulisnya untuk persi apa long exposure ini udah nggak terlalu panas ya mulai biru semangkabung iya makanya cakep kan tapi sayangnya saya pakai film BW jadi birunya sebenarnya nggak ngaruh tapi nggak jadilah oke ah seperti kamera analog yang lain saat rilisnya ini dia bentuknya kayak gini ya ini tinggal ada geratnya ulirnya ini tinggal dimakinkan aja ada ulir biasanya di kamar-kamar analog di bagian tombol shaker nah cara penggunaannya ini ada ada dial di sini ini bisa diputar bisa ada lock dan unlock ini kalau kita di unlock dia akan rilis sesuai sesuai shutter seperti normal ya seperti biasa kalau dalam kondisi lock ini agak terangkat sedikit dia kalau dipencet akan tertahan sampai kita pencet ring yang ini ke bawah dia akan naik ke atas artinya oke mari sekarang kita mulai mencari spotnya ada temen gua lagi foto ala-ala pakai bendera oke eh aku lagi cari angle yang bagus buat ambil foto mana ya jadi bagus ya ini aku udah nemu komposisi dan framing yang eh lumayan bagus jadi coba kita fokuskan dulu ya ini view aslinya kayak gini jadi aku ambil framing dari dahan-dahan pohon pohon ini kita ambil framing untuk framing objek utamanya kurang lebih kayak ginilah kalau di 16 banding 9 ya karena kamera ini adalah square satu banding satu jadi ada peta segini oke kita siap udah mulai jepret ya ini saya ambil komposisi yang kedua oke ini kalau kurang fokus bisa pakai kasar lem besar untuk melihat sudah fokus atau belum oke tadi setelah diukur eh ternyata udah bisa cepret tadi setelah diukur eh ternyata kita dapat di shutter speed kemudian diafragma nya di f16 karena ini saya pakai film ISO 100 ya ilford delta 100 kemudian diafragma nya di atas oke sekarang coba kita jepret dulu komposisi yang tadi oh sorry belum di kokang ternyata lupa kita kokang dulu oke kita naikin lagi rollnya ini bagus banget mataharinya bagus banget oke saya udah geser mencari spot yang lain ini kali ini saya mau coba yang menggunakan filter ND sebelah stop saya mau coba pakai long eyes for shoot ini bagus banget oke kita coba saya mau cari-cari spot dulu cari trending yang cepat dan posisi duduk yang enak karena kaitnya bakalan lama banget ini tiba-tiba endingnya udah saya pasang ini sebelah stop oke ya oke sekarang saya mau tunjukin gimana cara saya menghitung exposure pada kamera analog ini karena saya juga masih sangat-sangat belajar ya sehingga saya masih butuh bantuan aplikasi untuk mempermudah menghitung exposure exposure-nya itu kalau teman-teman punya uang lebih bisa beli lightmeter tapi harganya lumayan dia rasa-rasa di atas 2 juta ya nah ada opsi yang lebih murah penggunaan lightmeter itu kalau saya disini pakai aplikasi yang namanya lightmeter ini seperti yang teman-teman lihat ya ada lightmeter kita buka ini antarmukanya seperti ini nanti disini kelihatan kameranya ini bisa di zoom juga area mana yang mau diukur misalnya ini ya saya mau ukur nah cara bacanya adalah kalau teman-teman pakai f1.4 maka shutter speednya adalah antara 2000 sampai 3000 sekian ya kemudian kalau teman-teman pakai f2 itu antara 100 sampai 200 seper-100 sampai seper-200 dan seterusnya sampai dengan ke f22 ya f22 ini berarti teman-teman harus pakai speed seper-15 dan seterusnya dan jangan lupa disini ada settingan ISO jadi ini ISO disesuaikan dengan film yang lagi dipakai saat ini karena kebetulan saya pakai film dengan ISO 100 ASA 100 ya kalau di film saya pakai ASA 100 oke coba kita ukur disini ya di f22 itu kita dapat speed di seper-15 oke ya seper-15 sekarang saya mau coba hitung seper-15 itu kalau pakai ND 11 stop dapatnya berapa nah sekarang saya mau coba nih pakai ND kalkulator ya ini export nanti disini bisa kelihatan shutter speed tadi dapetnya 0,1 per-15 1 per-15 dan saya pakai ND 11 stop nah sehingga saya dapet 2 menit 16 detik ya 2 menit 16 detik ini ini nanti bisa pakai timer jadi teman-teman gak usah takut nanti ada timer coba ya saya lagi ambil 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 kremi yang 4 lebih dapetnya ini saya udah dapet komposisinya komposis terhana aja sih karena ini saya mau pakai long exposure gitu saya mau coba awannya narik apa enggak harusnya sih narik ya tadi kelihatan awannya berjalan saya tadi dapet 2 menit 16 detik yuk kita cobain langsung nah ini timernya udah berjalan sih dari tadi cuma saya baru screen record tadi dapet 2 menit ya 2 menit 2 menit 16 detik ini udah lagi nge-record sudah lagi ngerekam oke di basah saya pakai kabel terilis ini posisinya di lock di lock ya posisinya ya jadi dia akan terus menahan di mode bolt sampai 2 menit wah maka harinya lumayan ini oh my god lupa tadi itu filter endingnya lupa belum disetel ke 11 stop ya aduh ini masih 4 stop jadi ini harus diputer dulu nih harus diputer dulu sampai ke 11 stop 11 stop itu paling terakhir ya paling terakhir ini tadi masih posisinya di 3 stop wah ini otomatis oke deh kita korban 1 frame tadi sekarang kita coba lagi kita udah setel keluarnya kita coba lagi ya nanti coba saya tampilkan yang gagalnya ya lumayan sih di gagalnya harusnya sih udah gak ada bentuk apa-apa ya karena 2 menit gila aja ajaib kalau ada gambarnya coba kita cek lagi fokusnya nah ini saya coba pakai sponsor yang lebih lama ini saya tutup lagi dia pragmanya dia pragmanya di F32 jadi dapetnya tadi 4 menitan ya 4 menit sekian lah durasinya ini udah lagi di bulb nah selain apa namanya selain kita menghitung exposure untuk akan light meter kemudian kita kita hitung lagi dibantu menggunakan aplikasi endi kalkulator atau semacamnya habis itu kita masih harus ngitung lagi jadi kalau di film itu ada namanya reciprocity repriso repri reciprocity compensation apa itu yaitu kompensasi terhadap kemampuan si film menyerap cahaya nah biasanya reciprocity compensation ini baru akan kerasa efeknya atau ada meleset ya ada meleset persitungannya itu kalau kita pakai long exposure nah makanya karena ini saya pakai long exposure di atas semenit ya bahkan 4 menit maka saya harus menghitung reciprocity teman-teman kalau mau tahu kompensasi reciprocity setiap film bisa dilihat di website produsen filmnya masing-masing saya pakai Ilford jadi saya tadi ngecek di website Ilford jadi cari aja jenis filmnya apa pisau berapa nanti ada data data sheetnya keluar disitu reciprocity error compensation kurang lebih kayak gitu oke akhirnya setelah film sudah habis saya sudah menghabiskan 6 exposure disini kemarin 6 exposure hari ini 6 exposure total sudah 12 exposure saya gak tahu ya nanti hasilnya kayak gimana mudah-mudahan sih bagus tapi tadi jelas ada satu frame yang ada kesalahan aku lupa setel filter endingnya ke 11 stop jadi settingan speednya sudah pakai 11 stop tapi ternyata lensa filter ND-nya itu masih di 3 stop udah yakin sih itu bakalan putih semua oke sekarang mari kita pulang perambanan terima kasih hari ini segeran banget ke samdi siap berdeka 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 terima kasih